Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kedua Putri Mulia Pawalo NIM 2151-20105 Ketiga Haikal Faiz NIM 2151-201084 Ritual dan institusi dalam Islam Selain itu dalam ajaran Islam masih ada unsur yang selalu yang dilakukan oleh umat manusia Yaitu mengenai ritual-ritual keagamaan Semua agama mengenai ritual karena setiap agama memiliki ajaran tentang hal yang sakral Salah satu tujuan pelaksanaan ritual adalah pemeliharaan dan pelestarian kesakralan Di samping itu ritual merupakan tindakan yang memperkokoh hubungan pelaku dengan objek yang suci Dan memperkuatkan solidaritas kelompok yang menimbulkan rasa aman dan kuat mental Hampir semua masyarakat yang melakukan ritual keagamaan dilatar belakangnya oleh kepercayaan Adanya kepercayaan pada yang sakral menimbulkan ritual Oleh karena itu ritual didefinisikan sebagai perilaku yang diatur secara ketat Dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berbeda dengan perilaku sehari-hari Baik cara melakukannya maupun maknanya Apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan Rumusan masalah Satu, apa ritual dalam Islam dan ritual Islam Dua, bagaimana fungsi dan unsur-unsur institusi itu Tiga, apa yang disebut institusi dan institusi Islam Ritual dalam Islam Ritual dalam Islam merupakan studi yang agak terbengkalai dalam ranah studi Islam Padahal Islam sangat menekankan aspek ritual Begitu penting aspek ritual ini Studi terfokuskan pada tema sebagai upaya memberikan penjelasan konferensif dan konstruktif Dari makna-makna yang sebenarnya Penting dilakukan pada kajian ini adalah mengkontruk sebuah perspektif baru Dan dengan teori modern sebagai terobosan studi tentang ritual Islam kontemporer Secara umum, ritual dalam Islam mempunyai dalil yang tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah Seperti sholat Menurut Jamari, ada dua tujuan dari ritual Yakni, satu mendekatkan diri kepada Tuhan agar mendapatkan keselamatan dan rahmat Dua, meminta ampun atas keselamatan yang dilakukan seperti tahlilan Ada pun dari segi cara makna ritual dapat dilakukan secara individu Seperti meditasi, bertapa, dan kolektif Seperti haji, sholat, dan lain-lain Ritual iklan Ritual Islam adalah ekspresi doktrin Islam terhadap ajaran Islam Tetapi bukan berarti yang terakhir baik secara logika maupun konologis lebih dulu dari yang pertama Keduanya saling menguatkan dalam proses penemuan dan disiplin agama yang menyatu Secara umum, ritual dalam Islam dapat dibedakan menjadi dua Yakni ritual yang mempunyai dalil yang tegas dan eksplisif dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Seperti sholat Dan ritual yang tidak memiliki dalil Baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Praktek-praktek ini sering dianut Muslim yang memandangnya sebagai bagian dari agama yang benar Seperti maulid Nabi Secara tingkatan, ritual dalam Islam terbagi menjadi tiga tingkatan Yaitu Satu Ritual Islam Primer Yaitu ritual yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam Seperti sholat lima waktu Yang dilakukan oleh umat Islam dalam sehari semalam Kewajiban ini disepakati oleh ulama Karena berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW Kedua ritual Islam sekunder Seperti sholat sunnah, sholat tahajud, dan sholat duha Ketiga Ritual Islam tertiar Yaitu ritual yang berupa anjuran Misalnya anjuran membaca ayat kursif Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Nasah dan Ibnu Hibban Yang menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda Orang yang membaca ayat kursif setelah sholat wajib Tidak akan yang menghalanginya masuk surga Dari sudut tujuan, ritual Islam dibedakan menjadi dua Yaitu Mendapatkan ridha Allah SWT Serta balasan yang diingin dicapai Adalah kebahagiaan akhirat Dan mendapatkan kebahagiaan di dunia Seperti sholat istiqah Fungsi dan unsur-unsur institusi Secara umum Tujuan institusi adalah Memenuhi segala kebutuhan pokok manusia Seperti kebutuhan keluarga Hukum, ekonomi, politik sosial, dan budaya Adapun fungsi institusi adalah sebagai berikut Yang pertama Memberikan pedoman kepada masyarakat Dan memupayakan pengadilan sosial Berdasarkan sistem tertentu Yaitu sistem pengawasan tingkah laku Kedua Menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat Ketiga Memberikan pedoman pada masyarakat Tentang norma tingkah laku yang seharusnya dilakukan Dalam memenuhi kebutuhan Unsur-unsur institusi Yang pertama Asosiasi Merupakan wujud konkret dari institusi Dan merupakan kelompok-kelompok kemasyarakatan Contohnya institut Merupakan institusi kemasyarakatan Sedangkan IINC, Nurjati Universitas Pajajaran, dan sebagainya Merupakan asosiasi Kedua Institusi karakteristik Merupakan sistem nilai atau norma tertentu Yang dijadikan landasan Dan pengukuran perilaku oleh masyarakat Asosiasi yang bersangkutan Memiliki daya ikat yang kuat Dan sanksi yang jelas Bagi setiap pelanggarnya Ketiga Minat khusus Merupakan kebutuhan atau tujuan tertentu Baik bersifat pribadi Ataupun asosiasi Institusi Pengertian institusi sering dirancukan dengan pengertian organisasi atau lembaga Dan istilah tersebut dalam layanan harian yang digunakan secara bergantian Padahal kedua istilah memiliki pengertian yang berbeda Institusi Didefinisikan sebagai tata kelakuan yang terorganisir atau mengacu pada pola prosedur Ada beberapa tekanan yang terkandung dalam istilah institusi yang yaitu norma, sistem, proses, berlangsungnya pembetukan pola perilaku, hasil proses Dalam bahasa Inggris dijumpai dua istilah yang mengacu kepada pengertian institusi atau lembaga Yaitu Institut merupakan sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu Dan institution merupakan sesuatu sistem norma yang untuk memenuhi kebutuhan Dan istilah institusi mempunyai dua pengertian yaitu sistem norma yang mengandung arti pranata, bangunan sosial Itu si Islam Sistem norma dalam masyarakat Islam bersumber dari firman Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW Ia merupakan pedoman bertingkah laku masyarakat muslim Agar mereka memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat Institusi adalah sistem nilai atau norma Adapun norma Islam terdapat dalam akidah, ibadah, muamalah, dan ahlak Norma akidah tercermin dalam rukun iman yang ke-6 Norma ibadah tercermin dalam bersuci atau tahara, sholat, zakat, puasa, dan haji Norma muamalah tercermin dalam hukum perdagangan, perserikatan, bank, asuransi, nikah, waris Penceraian, hukum pidana, dan politik Adapun norma akhlak tercermin dalam akhlak terhadap Allah SWT dan akhlak terhadap makhluk Norma-norma dalam Islam yang merupakan karakteristik institusi Seperti yang disebutkan di atas kemudian Melahirkan kelompok-kelompok asosiasi Tertentu yang merupakan bangunan atau wujud konkret dari norma Pembentukan asosiasi dengan landasan norma oleh masyarakat muslim Merupakan upaya memenuhi kebutuhan hidup mereka Sehingga mereka bisa hidup dengan aman dan tenterang Serta bahagia di dunia dan akhirat Karena institusi di dalam Islam adalah sistem norma yang didasarkan pada ajaran Islam Dan sengaja diajarkan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam Demikianlah hasil presentasi makalah kami Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan Akhir kata saya mengucapkan Wabillahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekian dan terima kasih